Dulu saya belajar di Boston, dan di sana ada grup, grup kerawatan Jawa. Ya, saya ikut di sana 3 tahun. Perkenalkan Filip Cimovic, atau yang kerap disapa Mas Phil. Anggota gamelan Sariraras, yang sudah 7 tahun bermain gamelan dan pernah belajar karawitan Jawa selama 2 tahun di Solo. Phil yang fasih berbahasa Indonesia adalah salah satu dari 25 anggota gamelan yang merupakan bagian dari Departemen Musik University of California, Berkeley, California. Konsep Sariraras, gamelan Jawa, khususnya saya perkenalkan musik tradisi Jawa. Jadi, saya mempunyai konsep yang sangat jelas. Saya namakan Sariraras karena Sariraras itu esen, Sariraras itu enak, melodi. Jadi, di sini kita harus memainkan melodi yang bisa enak didengar untuk menghaluskan rasa. Sariraras dikenal sebagai kelompok gamelan Jawa terkemuka di luar Indonesia. Di dirikan tahun 1988 oleh Midianto, pengajar gamelan di UC Berkeley, dan Ben Brinner, kepala Departemen Musik di Universitas yang sama. Walaupun berafiliasi dengan UC Berkeley, anggotanya tak terbatas dari kalangan akademia, tapi juga dari komunitas setempat. Kebanyakan sudah bergabung cukup lama, seperti Ashley, pemain kenong yang sudah 8 tahun bermain untuk Sariraras. It's a nice thing to not to come here on Wednesday night and play music and not think about my job or anything else that I have to do. Karena masih senang main bersama. Masih senang main bersama dan ada setiap tahun kami mencoba memilih ginding-ginding lain atau wayang dengan lakon lain atau sesuatu yang baru dicampur dengan yang sudah bisa. Gamelan Sariraras juga dibentuk untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit, dan kebetulan Midianto juga seorang dalang. Bahkan 3 tahun yang lalu, kelompok ini uji nyali bermain gamelan mengiringi pertunjukan wayang kulit semalam suntuk di Malioboro, Yogyakarta. Saya waktu itu, aduh, mana bisa teman-teman saya Amerika atau mahasiswa duduk 6 jam tanpa istirahat. Tapi, yang bikin saya jadi surprise, ya heran, justru penonton. Waktu kita pentas di Indonesia, penonton nggak mau pulang sampai habis. Itu tidak masuk akal wayang sekarang. Rencananya, kelompok gamelan Sariraras akan kembali mentas di Indonesia bulan Agustus tahun depan. Dari University of California, Berkeley, Ariadne Budianto, Jurgen Alivia, Nia Iman Santoso, VOA.